Oke, kita masih ngomongin mobil Ford Everest Limited Edition keluaran tahun 2014 Di part 2 ini, gue akan ajak lu untuk ngobrol sama ownernya terkait modifikasi apa aja yang udah dilakukan terhadap mobil ini Dan abis itu, gue akan lanjut test drive mobilnya Oke, so langsung aja kita interview ownernya Buat referensi lo, simak terus Mas, sejauh ini ada gak sih eksterior atau interior yang mas modifikasi tambahan aksesoris gitu? Kalau untuk eksterior, saya fungsional aja mas Seperti penggantian headlight Headlight saya ganti pakai Philips yang LED, X-Train Multinone Berapa tuh mas? Itu kalau gak salah, sepasang dua setengah Kemudian fog lamp, fog lamp sama, Philips X-Train Multinone juga Kemudian lampu senja Lampu senja ini ganti? Ganti Si fog lamp berapa mas harganya mas? Fog lamp itu kalau gak salah, 1,25 Sepasang? Sepasang Si lampu senjanya? Lampu senjanya itu murah, sekitar 125 ribu Pasang Sama ini, Klakson Klakson Saya ganti yang suaranya lebih berat Berapa tuh mas, mereknya apa? Ini pakai Bosch Bosch Tipenya Europe, untuk frekuensi tingginya itu 500 Hz Untuk frekuensi rendahnya itu 300 Hz Desibelnya itu 118 Mantap, bisa bikin kaget tuh kalau klakson Untuk di batas maksimal regulasi, ya ini udah paling maksimal Gitu, Mas Lok klakson atau minggir orang lah ya? Minimal kaget ya Berapa mas harga klaksonnya tuh? Kemarin itu saya melakukan penggantian sekitaran 600 ya Tapi itu online Oh, beli online? Kalau di toko offline, saya belum pernah coba Mas pasang sendiri? Saya pasang sekalian waktu melakukan servis berkala di bengkel Mantap, 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 mantap Terus Mas, untuk interior Ada nggak yang Mas tambahin aksesoris atau modifikasi? Jadi saya melakukan pengubahan di audionya Waktu itu bikin audio ini di Koko Ayung Di Fatmawati Fatmawati Untuk head unitnya sendiri saya pakai yang Kenwood Kemudian ditambah lagi Subwoofer tolong Speaker 4-partnya itu di pintu saya ganti Jadi suaranya jelas beda Karena kan bawaannya mobil ini Jujur aja head unitnya itu kurang ya Mas? Basic sekali Karena mungkin ini Pelek-pelekan gitu Sama Ford Ranger yang aslinya itu mobil proyek Jadi memang bukan buat kenyamanan aslinya mobil ini Tapi mobil pekerja Oke Selebihnya interior masih bagus Jadi tidak ada yang dirubah Mas, ngomong-ngomong abis berapa tuh? Nganti-nganti audio gitu Head unit sama sound system segala macem Subwoofer Iya masih under 20 lah Mas Berapa tuh tempatnya kalau boleh tahu? Iya sekitaran Di atas 15? Di atas 15 lah Tapi di bawah 20 ya? Di bawah 20 Oke, sekarang sedikit kita cek interiornya Design dashboardnya terlihat simple dan gak neko-neko Setirnya itu model palang 4 Dan kelihatan keker banget ya Hahaha Di sisi kanan belakang setir Ada tuas cruise control Yang bisa juga untuk mengatur kecepatan mobil Saat cruise control ini itu on Di sisi kiri belakang setir Juga ada tuas untuk mengatur audio Cluster meternya kelihatan simple Tapi mudah untuk dibaca Dan menurut gue Desainnya cukup keren Pengaturan AC-nya pakai tombol model puter cubit Hehehe Tapi untuk nyalainnya ada pencetan on-off gitu ya Kondisi jognya overall masih oke Door trim juga masih oke Dan satu hal yang gue underline Saat gue buka dan tutup pintu mobil ini Asli Terasa berat Dan terlihat tebel banget ini pintunya Kayaknya kuat banget pintu mobil ini ya Stroh abis Hahaha Nah gue juga udah penasaran nih Gak sabar banget gue pengen nyobain mobil ini Oke Kita test drive ya Let's go Oke Sekarang gue udah ada di atas mobil Ford Everest Ini pertama kalinya gue bawa mobil ini Dan Let's go Kita coba Nah rem tangannya lucu nih Masih di bawah Oke Masukin gede Yap Hahaha Ya mungkin ini adalah Mobil terbesar yang pernah gue bawa sejauh ini ya Tapi First impression gue Ini mobil sekali lagi Berasa besar Tapi karena posisi duduknya yang commanding Tinggi begini Kontrolnya enak gitu Gue gak berani bilang mobil ini compact ya Ini mobil Tetap gampang dimonitor Jadi Apa namanya Ditambah lagi Si Dari batas wiper Sampai Ujung Cup mesin Itu kelihatan Asli Tapi tetap Karena bodinya ini Berasa Lebar dan panjang Kalau belok-belok Di jalan-jalan yang agak sempit gini Harus bener-bener hati-hati Harus bener-bener Perhatiin spion nih Dan untungnya spion kiri kanannya gede Jadi bener-bener Visibilitas untuk kontrol Bagian kanan dan kiri Sampai ke belakang nih Bagian samping mobilnya Ini enak banget Terus Pilar A-nya ini Juga gak rebah Dia agak Lumayan tegak Khas mobil yang boxy gitu ya Jadi Blind spotnya juga minim gitu Nengok kiri kanan enak Ngeliat spion kiri enak Spion kanan enak Dan cup mesinnya juga Dimonitornya enak Sampai ujung depan Cup mesin Bagian ujung kiri Cup mesin tengah Cup mesin kanan Itu kelihatan semua Enak sih Nolong banget ini Buat visualnya Satu lagi yang impress Impress banget buat gue adalah Joknya Ini joknya nyaman banget Asli Dan di badan gue tuh pas Dan di sayapnya ini Agak Apa namanya Ada ininya loh Ada penahannya gitu Enak banget Oke sekarang Kita belak kiri ini Lumayan agak sempit Once again Mesti hati-hati banget Moncongnya Mesti diperhatiin Bodi samping kiri Mesti diperhatiin Jangan sama nyerepet yang listrik Dan setirnya Ini selain enak digenggam Dia bobotnya juga pas Menurut gue sih Ya Apa ya Berat cuman Gak keberatan Sedikit sih Sedikit agak berat gitu Tapi once again Once lo punya mobil ini Gue yakin lo akan terbiasa gitu ya Untuk belokin mobil ini Dan buat belok-belok juga enak Di jalan-jalan yang sempit kayak gini Ngasih loh Ini jalanan yang gue lewatin Sempit loh untuk ukuran mobil segede gini Dan dia Torsinya udah Gede Jadi lepas gas dikit Ya udah dia udah melaju Ini gue tahan-tahan nih Pake rem biar dia Ini Hah? Ada pos di tidur? Enak, nyaman Sesuai kata ownernya Per depannya tuh Suspensinya enak Per belakangnya Ya agak stiff ya Kecuali kalo kita bawa barang yang banyak Oke balik lagi ke setir Modelnya palang 4 Gue suka Tapi ini It's America This is American car man Should I talk in English? Gak usah ya Because my English is not good Nah Terus abis itu Yang gue rasain adalah Jarak kepala gue nih lega Tinggi Tinggi gue padahal udah 179 cm Dan ini adalah posisi duduk gue yang paling enak Wah gila Suspensinya mantep banget ya Suspensi depan ya Terutama Terus Untuk Kekerdapan kabin Ini gue jalan masih slow banget Hmm Suara mesin dieselnya Kalo gue bandingin sama Pajeroi Kalo gue boleh bandingin Ini sedikit lebih agak masuk sih Suara mesinnya Gitu Tapi ya overall sih Masih asik-asik aja Nanti kalo misalnya Lu dengerin musik Juga pasti bakal hilang lah Suara-suara mesinnya Juga bakal ketutup Sama musik gitu kan Oke kita udah ketemu jalan gede Ya nikungnya lumayan patah Enak nih Ini mobil penggerak roda belakang Dan roda depannya pure Untuk ngarah-ngarahin Arah mobilnya gitu Nah terus untuk Speedometernya sendiri Ini fontnya juga gede-gede Semuanya gampang dibaca Asalnya Ini mobil dingin Enak banget Cepet untuk ngedingin satu cabin Dan kemudian Sekali lagi sih Ini mobil nyaman ya Nyaman banget Khususnya bagian depannya Ini gue suka banget loh joknya Sampai ke paha gue aja Ini masih Cukup menyangga gitu Dan bagian punggungnya enak Ini sih asli Kalo gue bawa keluarga Bawa barang gitu Muatan full Per belakangnya udah enak Udah empuk Joknya enak Gue jamin sih nyaman banget nih Jakarta-Jogja mungkin touring pake ini Asik banget gitu Jauh gue tarik dikit ya Kick down dikit Wah Asik loh Asik tenaganya Asik asik tenaganya Lumayan narik sih Tapi gitu Desingan suara turbonya Nggak begitu bocor ke dalam Jadi disini yang masuk ke cabin Lebih dominan suara si mesinnya Gitu Ini jalurnya padat Bener-bener mesti Pembiasaan dulu Apa namanya Memonitor mobilnya Mesti sering-sering Dan kalo liat kaca spion belakang Bener sih Ini kaca spionnya Ukurannya sedeng ya Nggak kecil Nggak gede Cukup ngejangkau Cukup ngejangkau Kaca belakang Cuman gitu Karena ada Ada Ban cadangan Jadi agak-agak sedikit Keganggu Ya butuh pembiasaan Sekali lagi Oke ya Ini buat ningung-ning Dengan enak loh Patah stirnya tuh Patah Lumayan patah Stirnya Dan bobotnya enak banget Dan untuk Ini Tuas-tuas lampu Untuk tuas-tuas lampu Gua kira ini mobil Amerika Sama kayak mobil Eropa ya Jadi tuas lampunya ini Ternyata sama kayak mobil Jepang Si tuas lampu sennya itu Ada di sebelah kanan Pengaturan lampu kecil Lampu gedenya juga Ada di sebelah kanan Tuas di Di sebelah kiri Ini untuk wiper Dan di setirnya ini Lucu Udah ada Cruise controlnya Dan juga ada Pengaturan Tuas-tuas Pengaturan Untuk audio Untuk naikin Volume audio Untuk nurunin Dan milih-milih Fitur-fitur audio yang lain Coba kelaksonnya Buset Kelaksonnya nampol cuy Tadi gue nyoba sih Kelaksonnya Saat gue berdiri luar Parah sih Bikin kaget Wah ini mobil asik banget Gede banget Gue berasa kayak Kayak raja jalanan Ini mobil gede banget Ya asli Ya sekali lagi Ya mobil ini berasa Gimana ya Tinggi Apa Posisi duduknya enak Tinggi Cuman Pasti tetep agak berasa lebar Jadi mesti bener-bener Pake tension banget Buat bombenya Tarik dikit Asik loh Gak perlu Nada tinggi Untuk kondisi jalan Yang padet kayak gini Digas dikit aja tuh Udah ngehelanya enak Tadi RPMnya Paling cuman 1500 tuh Segitu 1200an 1500 Sudah Enak ngehelah Bodi segede gini Gila Ini mobil anyway Panjangnya 5 meter lebih 5 meter lebih dikit lah ya Cuman tetep aja Cuman tetep aja men Come on This is 5 meters long Panjang banget ini mobil Untuk konsol tengahnya Untuk apa namanya Disini dia masih AC nya masih model yang puter-puteran Model puter-puteran 2 bit gitu Terus Dia itu bener-bener Apa ya Untuk overall design dashboard nya Dia shape nya lebih ke Kotak-kotak gitu Dan Simple Tapi Mempentingan fungsional Tapi gak keliatan murahan sih Dari plastik-plastiknya juga keren sih Gak 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 Terus Kerennya lagi Mobil ini di spion kirinya Itu tuh kayak ada Apa ya Fitur yang Anti blind spot gitu Ini kayak Mobil mercy yang dulu gitu sih Kalo gak salah ya Tolong koreksi kalo gue salah Cuman Intinya Di sudut kiri Si spion kirinya Sudut paling kirinya Itu Bisa buat anti blind spot gitu Ah sini mobil Gede cuy Berasa gede Tapi Sekali lagi Gampang dikontrol kok Karena udah biasa Oh iya Dan mobil ini punya fitur overdrive Jadi kalo misalkan fitur overdrive itu dipencet Ada lampu indikatornya nyala Itu dia ganti-ganti giginya Di RPM lebih tinggi dan lebih agresif Begitu Nyalain Coba kita gas Wah iya Lebih narik dibandingin kalo cuman sekedar kickdown doang Beda sih Dia lebih berasa narik Overdrive coba Wow Mantep Dan remnya juga masih enak banget Jadi Dia itu Dari injek dikit Udah ngisi Makin keinjek Wah Makin ngisi Makin ngisi Makin ngisi Asik banget Remnya bener-bener mantep ini mobil Wah gila sih Gue gak nyangka ya Ternyata Ford itu bikin mobil segede gini Tapi Tarikannya mantep juga loh Asli Dan Di part 1 udah dijelasin Sama ownernya Ya kayak gue ya Orang yang awam gitu Mungkin agak sedikit Ngeri gitu Kalo misalkan ada duit Dan pengen beli mobil Ford Everest ini Mengingat ini marknya Ford Yang Ya lo tau sendiri lah ya Tapi ternyata Spare partnya masih ada kok Dan ada bengkel spesialis Ford juga Tadi udah disebutin di part 1 ya Dan ya walaupun memang ada Beberapa part yang mungkin juga Inden gitu Dalam pengadaannya Seminggu sih Kalo dari Pengalaman dari si Ownernya tadi Dan mobil ini Juga overall Baik-baik aja Gak ada masalah-masalah berarti Kecuali kaki-kaki Eh wajar lah ya Kayak kaki Apa namanya Penggunaan juga Beginilah Mobil diesel Torsi tinggi Nada mesin rendah aja Ini udah Melaju mobilnya Udah enteng banget Untuk masuk ke gang yang agak kecil gini Asli Ini Nikungnya patah sih Keren Nice Karena bisa ngimbangin Bodinya yang gede Mantep Ada bolsi tidur Wih Ngayunnya enak yang depannya Nah Kalo belakangnya agak Pek Agak kaku Oke Mungkin segitu aja Review gue Test drive mobil ini Buat mas Alva Makasih banyak Udah Ngebolehin gue Nge-review mobil lo Mobil lo gila Keren gagah banget I'm saying out Thank you Alright That's all the video Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo Khususnya buat lo yang pengen ngambil Ford Everest Limited Edition Keluaran tahun 2014 ini Makasih banyak udah komen Like and subscribe Dan pastinya juga udah nonton video ini Itu merupakan dukungan yang luar biasa Dari lo buat gue Dan juga buat channel ini Oke Gue Harino Guru pamit Sampai ketemu di video berikutnya See ya Ada gak sih Mas yang rasa selama mas pake Yang mas gak suka Yang kurang serp beli mobil ini Nah itu tadi Yang saya suka Sekaligus Sebenernya itu ganggu Apa tuh? Ya konde belakang itu tadi Oke Terutama kalau kita parkir belakang itu Kita kan menganggap Bodi Asumsi bodi mobil itu Rata Sementara kalau di belakang ada obstacle Seperti tiang listrik Yang tipis itu Bahaya itu Bisa kena kondenya kadang-kadang Kayaknya disitu Karena ada bodi lebih lah ibaratnya Ada lada lebihan Oke oke Cut Nice Bungkus coy